Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Channel yang membahas mengenai dunia pangan Jangan lupa bagi yang belum subscribe Di subscribe terlebih dahulu Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya Supaya Anda akan mendapatkan video pertama Dari yang saya upload Kemudian jangan lupa juga share Supaya kawan-kawan, teman-teman kita Menjadi orang yang cerdas di dunia pangan Oke, terima kasih Baik, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai salah satu hal yang sangat penting Kalau di dunia politik ini namanya informasi yang ngeri-ngeri sedap Apa bahasannya? Ini adalah bahasan mengenai dunia metabolisme dan dunia kesehatan Kita sering sekali mendengar istilah asam amino Asam amino ini merupakan komponen penting di dalam metabolisme tubuh Ada dua golongan asam amino Yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial Kita semua sudah tahu bahwa asam amino non-esensial Itu adalah asam amino yang bisa diciptakan di dalam tubuh kita Artinya kita tidak perlu mengkonsumsi dari luar Tetapi kebutuhan akan asam amino itu tersebut Tetapi tentu Anda belum paham mengenai bagaimana asam amino itu dibentuk Atau asam amino itu berasal dari senyawa apa saja Dengan video ini Anda akan dipahamkan Bagaimana asam-asam amino itu dibentuk dan diciptakan di dalam tubuh Sehingga nanti kita tidak khawatir lagi akan kekurangan asam amino itu Jadi kita juga tidak perlu menimbang-nimbang lagi Saya harus makan apa sih supaya asam amino itu tercukupi Atau saya harus melakukan aktivitas seperti apa supaya asam amino itu tercukupi Baiklah, supaya Anda menjadi orang yang cerdas Kita ikuti video berikutnya Pokok bahasan pada pertemuan kali ini Saya akan membahas mengenai anabolisme asam amino non-esensial Dan kita juga akan membahas mengenai anabolisme asam-asam amino semi-esensial Jadi asam amino yang kita konsumsi dari makanan Ini akan dimetabolisme menjadi beberapa keperluan di dalam tubuh Salah satunya digunakan atau dirubah menjadi senyawa glukosa dan senyawa keton Perubahan asam amino menjadi senyawa glukosa Ini semata-mata digunakan untuk menjaga stabilitas kadar gula darah Pada saat kita mengalami penurunan gula darah Jadi perubahan asam amino menjadi glukosa Itu tidak digunakan sebagai bahan baku untuk sintesa energi di dalam tubuh Karena jalur pembentukan energi dari metabolisme asam amino Itu ada jalur tertentu Jadi perubahan glukosa sekali lagi dari asam amino Terutama pada asam amino-asam amino glukogenik Ini hanya digunakan untuk menjaga stabilitas kadar gula darah Pada saat kondisi gula darah itu menurun Yaitu pada saat gula darah mencapai 70 desiliter biasanya Baru beberapa asam amino digunakan untuk biosintesis gula darah Sehingga dia meningkat Kemudian juga bisa dirubah menjadi senyawa keton Atau disebut dengan keton badis Keton badis ini bisa digunakan untuk pembentukan energi alternatif Kemudian asam amino ini juga digunakan sebagai bahan baku Pembentukan protein yang kemudian bisa menjadi protein struktural Maupun protein fungsional Jadi bahan baku untuk membentuk serabut otot misalnya Kemudian untuk membentuk sel-sel kuku Untuk membentuk rambut Kemudian untuk membentuk kurnia mata Dan bagian-bagian tubuh yang lain Itu disintesis dari asam amino yang kita konsumsi Kemudian selain itu juga digunakan untuk biosintesis senyawa-senyawa fungsional Antara lain disintesis menjadi GABA atau gamma-aminobutrit acid Kemudian DOPA, dopamine, norepineprin, serotonin Ini yang merupakan neurotransmiten Bisa juga asam amino digunakan untuk biosintesis antibody Untuk antibody Misalnya digunakan untuk pembentukan interleukin Kemudian digunakan untuk kelengkapan pembentukan antibody tertentu Selain itu juga asam amino digunakan untuk biosintesis protein-protein pengangkut Protein pengangkut ini misalnya contohnya untuk mengangkut besi Ada transferin, kemudian untuk mengangkut vitamin B12 Ada transkobalamin, kemudian banyak sekali senyawa-senyawa pengangkut yang lain Ini juga disintesis dari asam amino yang kita konsumsi Kemudian selain itu, yang paling penting asam amino Juga bisa dirubah menjadi asam amino yang lain Apabila tubuh kekurangan asam amino tertentu Dengan catatan, kategori asam amino ini adalah asam amino non-esensial Sementara untuk asam amino esensial, ini adalah asam amino yang mutlak Tidak bisa disintesis oleh tubuh kita Kemudian alternatif terakhir, asam amino di dalam tubuh Jika sudah tidak digunakan untuk keperluan-keperluan 1, keperluan 2, keperluan 3, keperluan 4 Ini baru dibongkar untuk menghasilkan energi Tentu terlebih dahulu dengan pembuangan NH3 melalui jalur siklus urea Kemudian kerangka karbonnya atau kerangka C-nya Baru dia akan masuk ke siklus TCA, bisa melalui asetil-CoA atau aseto-asetat Bisa juga melalui asam pirufat, bisa juga langsung ke senyawa antara Dalam siklus krep atau siklus TCA Tergantung dengan jenis asam amino-nya Apakah asam amino itu tergolong dalam glukogenik Atau asam amino ketogenik atau asam amino campuran Asam amino campuran ini bisa digolongkan dalam asam amino glukogenik Maupun asam amino ketogenik Ini merupakan asam amino yang paling fleksibel Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas Bagaimana asam-asam amino ini akan disintesis menjadi asam amino lain Di dalam tubuh apabila kita kekurangan asam amino tertentu Dalam hal ini ada dua penggolongan asam amino Yaitu asam amino non-esensial Dan golongan kedua adalah asam amino esensial Tetapi sebenarnya di antara keduanya ini Ada penggolongan satu lagi yang disebut dengan asam amino semi-esensial Untuk pembahasan asam amino semi-esensial Nanti kita akan bahas dalam video tersendiri Nah, untuk asam amino non-esensial Ini artinya asam amino Yang bisa diciptakan atau disintesis oleh tubuh Pada kondisi tertentu Dengan bahan baku asam amino yang lain Atau bisa juga dari bahan baku non-asam amino Nah, sementara asam amino esensial Ini adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh Tetapi tubuh tidak bisa mensintesis sendiri Artinya keperluan di dalam tubuh kita Itu harus disuplai dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari Oke, untuk asam amino non-esensial itu apa saja? Yang pertama adalah glutamat Yang kedua ada glutamin Yang ketiga prolin Yang keempat asam aspartat Yang kelima asparagin Yang keenam alanin Yang ketujuh glisin Yang kedelapan serin Dan sistein Kemudian untuk esensial Ini adalah asam amino yang harus disuplai dari luar Antara lain Isoleusin Kemudian leusin Ada lisin Ada asam amino metionin Ada asam amino venilalanin Kemudian ada treonin Ada triptropan Ada valin Ada arginin Ada histidin Nah, kita akan membahas Pada sisi yang ada di sebelah kiri saja Kita akan fokus Bagaimana jika di dalam tubuh Akan disintesis asam amino Asam amino non-esensial ini Oke, baik Kita akan masuk bagaimana Glutamat, glutamin, dan prolin Disintesis di dalam tubuh kita Jadi, bahan baku untuk membentuk asam glutamat Ini berasal dari senyawa alfa ketoglutarat Nah, senyawa alfa ketoglutarat ini Disintesis oleh tubuh Dari bahan baku senyawa apapun Bisa berasal dari karbohidrat Bisa dari senyawa protein Bisa juga dari senyawa lipida Tetapi terlebih dulu Senyawa-senyawa itu harus melalui Beberapa reaksi penting Yang merupakan reaksi-reaksi pendahulu Misalnya, kalau kita bahan bakunya adalah karbohidrat Berarti karbohidrat harus dirubah terlebih dahulu Melalui glikolisis Kemudian setelah itu harus masuk ke Asam pirufat Asetil-CoA Dari asetil-CoA masuk ke dalam siklus TCA Nah, dari siklus TCA inilah Akan dirubah senyawa itu menjadi Senyawa alfa ketoglutarat Nah, dari senyawa alfa ketoglutarat ini Selanjutnya keluar dari siklus TCA Jadi, baru kemudian Dikonjugasi dengan senyawa NH4 Bisa juga Bahan baku alfa ketoglutarat Berasal dari lipida Tentu terlebih dahulu Lipida harus melalui beta oksidasi Dari hasil beta oksidasi Akan dihasilkan senyawa asetil-CoA Kemudian senyawa asetil-CoA itu Selanjutnya akan masuk ke dalam siklus TCA Dari siklus TCA itu Akan dihasilkan alfa ketoglutarat Demikian juga dengan protein Protein juga seperti itu Oke, selanjutnya Senyawa alfa ketoglutarat Dari reaksi TCA Dikonjugasi dengan NH4 Akan menghasilkan L-glutamat Nah, L-glutamat inilah Yang tergolong dalam asam amino Enzim yang berperan dalam reaksi ini adalah Glutamat dehidrogenase Oke, senyawa yang kedua Asam amino glutamin Asam amino glutamin ini disintesis dari senyawa glutamat Dari hasil konjugasi pertama Dari reaksi pertama akan dihasilkan glutamat Kemudian selanjutnya glutamat ini Akan mengikat satu senyawa NH4 lagi Menghasilkan asam amino glutamin Nah, enzim yang berperan dalam pembentukan senyawa glutamin ini Adalah enzim glutamin sintetase Bagaimana proses pembentukan prolin Jadi prolin ini Bahan bakunya adalah glutamat Jadi glutamat Glutamat ini tentu berasal dari sintesis bahan baku Alfaktoglutarat Bisa juga glutamat ini berasal dari Makanan yang kita konsumsi yang mengandung glutamat Kemudian dari glutamat ini bisa dirubah menjadi prolin Atau sekali lagi glutamat bisa berasal dari Alfaktoglutarat yang bereaksi dengan NH4 Bagaimana glutamat ini disintesis menjadi prolin Yang pertama adalah glutamat harus terlebih dahulu Dirubah menjadi alfasemialdehid Kemudian alfasemialdehid akan dirubah menjadi Delta-1-prolin-5-karboksilat Dari delta-1-prolin-5-karboksilat ini Setelahnya berubah menjadi prolin Nah, enzim yang berperan adalah Glutamat kinase dehidrogenase Kemudian prolin-askor Prolin-karboksilat reduktase Jadi ada dua enzim Jadi glutamat ini bisa disintesis dari Alfaktoglutarat Kemudian glutamat selanjutnya bisa disintesis menjadi Glutamin bisa juga disintesis menjadi Prolin Jadi untuk glutamat ini harus disintesis dari Alfaktoglutarat Sementara glutamin dan prolin tidak harus dari Alfaktoglutarat Karena sumber glutamatnya itu bisa berasal dari Makanan yang kita konsumsi sehari-hari Bagaimana biosintesis asam aminoalanin Aspartat dan asparagin Jadi bahan bakunya adalah glutamat Jadi sekali lagi bahan baku untuk membentuk alami Alamin Kemudian untuk membentuk aspartat adalah Senyawa glutamat Sekali lagi glutamat bisa berasal dari Makanan yang dikonsumsi Bisa dari biosintesis Alfaktoglutarat Glutamat Dikonjugasi dengan pirufat Jadi artinya glutamat ini hanya berfungsi sebagai donor NH4 saja Jadi NH4 dari glutamat dipindah ke pirufat Kemudian glutamat akan berubah menjadi Alfaktoglutarat Sementara pirufat akan berubah menjadi alanin Ini merupakan reaksi transaminasi saja Jadi perpindahan senyawa NH4 dari glutamat ke pirufat Bagaimana dengan aspartat? Hanya berbeda pada senyawa penerima NH4 saja Kalau pada alanin senyawa penerimanya adalah asam pirufat Sementara pada aspartat senyawa penerimanya adalah oksaloacetat Ini juga merupakan reaksi transaminasi saja Dimana senyawa amin atau NH4 berpindah dari senyawa glutamat ke oksaloacetat Glutamat yang sudah melepaskan NH4-nya akan berubah menjadi Alfaktoglutarat Sementara oksaloacetat yang sudah menerima NH4 Akan berubah menjadi senyawa aspartat Selanjutnya aspartat merupakan bahan bangku untuk membentuk asam amino asparagin Dimana asam aspartat yang mengandung 1 NH4 Selanjutnya akan mengikat kembali 1 NH4 Membentuk senyawa asparagin Jadi asparagin ini adalah bahan bangkunya aspartat Jadi artinya asparagin ini berasal dari glutamat dan oksaloacetat Selanjutnya adalah asam amino asparagin Jadi asparagin tadi bisa berasal dari aspartat Yang kemudian berikatan 1 NH4 Bisa juga dari glutamin dan aspartat Reaksi ini merupakan reaksi transaminasi Dimana glutamin akan melepaskan NH4 Kemudian akan diterima atau diikat oleh aspartat Glutamin selanjutnya berubah menjadi glutamat Jadi glutamin ini merupakan asam amino yang memiliki 2 NH4 Pada saat 1 NH4-nya ditransfer ke aspartat Maka glutamin akan berubah menjadi glutamat Sementara aspartat akan berubah menjadi asparagin Enzim yang berperan dalam reaksi ini adalah Enzim asparagin sintetase Inilah reaksi-reaksi bagaimana senyawa alanin Senyawa aspartat dan senyawa asparagin Disintesis di dalam tubuh Bagaimana senyawa tirosin dan senyawa sistein Senyawa tirosin ini dibuat dari asam amino venil alanin Sementara sistein ini bisa dibuat dari asam amino metionin Dan asam amino serin Kemudian senyawa glisin bisa terbuat dari senyawa serin Ini reaksi-reaksi detailnya bagaimana asam pirufat akan berubah menjadi alanin Jadi senyawa asam pirufat Asam pirufat ini akan melakukan transfer senyawa alpha-ketoesid Melalui senyawa enzim amino transferase Kemudian akan berubah menjadi alanin Kemudian glutamat Glutamat beraksi dengan pirufat Ini juga akan terjadi transfer NH4 Dari glutamat ke pirufat Sehingga akan dihasilkan alanin Sementara glutamat tadi akan berubah menjadi senyawa alpha-keto-glutarat Pirufatnya akan berubah menjadi senyawa alanin Berikutnya ini contoh senyawa oksaloacetat Yang berubah menjadi senyawa asparagin Jadi bahan baku utamanya tadi adalah senyawa oksaloacetat Kemudian senyawa oksaloacetat Akan menerima NH4 NH3 atau NH4 dari donornya Misalnya dari glutamat Sehingga glutamat akan berubah menjadi senyawa Alpha-keto-asid dalam hal ini alpha-keto-glutarat Kemudian oksaloacetat Akan berubah menjadi asam amino aspartat Aspartat selanjutnya akan menerima 1 NH4 kembali Jadi aspartat ini hanya terdiri dari 1 NH3 Mengalami penambahan 1 NH3 lagi Yang berasal dari glutamin Ini merupakan donor NH3 Selanjutnya NH3 akan diikatkan di sini Sehingga menghasilkan asparagin yang memiliki 2 NH3 Sehingga di sini akan menjadi NH3 plus dan NH2 min Jadi akan ada 2 senyawa NH Atau 2 senyawa amin Ini contoh senyawa oksaloacetat Dia bisa berubah menjadi senyawa lisin Asam aminolisin Jadi oksaloacetat setelah melalui 3 tahap reaksi Kemudian akan berubah menjadi aspartat semialdehid Kemudian dari aspartat semialdehid Setelah melalui 2 tahap reaksi Akan menghasilkan senyawa trionin Kemudian aspartat semialdehid Setelah mengalami 7 langkah reaksi Akan berubah menjadi lisin Jadi lisin dan trionin Ini bisa disintesis dari oksaloacetat Yang terlebih dahulu berubah menjadi aspartat semialdehid Tentu dengan penambahan beberapa senyawa penting Salah satunya adalah pirufat sebagai senyawa dasar Kemudian NADPH Yang akan berubah menjadi NADP Kemudian adanya penambahan suksinil-CoA Kemudian adanya glutamat Kemudian glutamat ini akan berubah menjadi alfaktoglutarat Kemudian akan menghasilkan suksinat dan senyawa lisin Ini merupakan biosintesis senyawa lisin dan trionin Dengan bahan baku oksaloacetat Yang masing-masing melalui 10 tahap reaksi dan 5 tahap reaksi Ini adalah reaksi bagaimana oksaloacetat bisa berubah menjadi isoleusin Bisa juga berubah menjadi senyawa valin Dimana oksaloacetat setelah melalui 5 tahap reaksi Akan berubah menjadi trionin Kemudian trionin ini akan berubah menjadi alfaktobutirat Dari alfaktobutirat ini selanjutnya bisa berubah menjadi isoleusin Atau berubah menjadi senyawa valin Dengan melalui 4 tahap reaksi Senyawa kerangka dasarnya Ini berasal dari senyawa virufat dan senyawa oksaloacetat Jadi ini untuk berubah menjadi oksaloacetat dan valin Ini melalui 4 tahap reaksi Kemudian untuk berubah menjadi oksaloacetat menjadi isoleusin Ini memerlukan 3 tahap reaksi Dimana reaksi-reaksi sebelumnya sudah ada 6 tahap sebelumnya Jadi sekali lagi intinya adalah isoleusin dan valin Ini bisa disintesis dari oksaloacetat dan senyawa virufat Sebagai kerangka dasarnya Selanjutnya adalah reaksi bagaimana senyawa glutamat dan senyawa glutamin itu dibentuk Sebenarnya ini tadi sudah saya jelaskan Bahan bakunya adalah alfaktobutirat Setelah alfaktobutirat menerima senyawa NH4 Dengan enzim aminotransferase akan berubah menjadi glutamat Selanjutnya glutamat akan berubah menjadi alfa glutamil pospat Yang merupakan senyawa intermediate Kemudian setelah mengalami penambahan 1 NH4 lagi Glutamat akan berubah menjadi senyawa glutamin Kemudian glutamin kalau dia melepaskan 1 NH4 Akan berubah kembali menjadi senyawa glutamat Kemudian melepaskan 1 NH3 lagi akan menjadi alfaktobutirat Jadi ini merupakan reaksi transaminasi Bisa menjadi donor, bisa juga menjadi asektor Selanjutnya bagaimana senyawa serin ini dibentuk Dari bahan baku senyawa 3-fosfogliserat Fosfogliserat ini merupakan senyawa antara Yang dihasilkan dari senyawa siklus TCA juga Artinya mengkonsumsi makanan apapun serin ini bisa disintesis Karena bahan bakunya adalah 3-fosfogliserat Yang merupakan senyawa antara di dalam siklus TCA Senyawa 3-fosfogliserat ini akan berubah menjadi 3-fosfohidroxilpirufat Dengan terlebih dahulu melepaskan senyawa OH-nya Ini adalah senyawa OH Kemudian berubah menjadi senyawa keton Selanjutnya glutamat akan masuk dengan memberikan 1 senyawa NH4 Atau senyawa NH3-nya Dimana glutamat ini akan berubah menjadi alfaktobutirat Kemudian enzim yang berperan adalah aminotransferase 3-fosfohidroxilpirufat ini kemudian akan berubah menjadi 3-fosfoserin Nah senyawa fosfoserin inilah merupakan senyawa bahan baku Dasar untuk membentuk senyawa serin dengan melepaskan senyawa fosfatnya Ini ya OPO3 Nah senyawa fosfat ini pada saat dia lepas Maka selanjutnya yang akan menempel di senyawa ini adalah senyawa NH3 Maka senyawa 3-fosfoserin akan berubah menjadi senyawa serin Ini merupakan senyawa asam amino Oke berikutnya bagaimana senyawa methionin ini dibentuk dari bahan baku oksaloacetat Jadi bahan bakunya adalah oksaloacetat Dimana oksaloacetat ini merupakan bahan dari siklus DCA Kemudian setelah melalui 4 tahap reaksi Salah satunya adalah dengan penambahan NH3 Maka akan berubah menjadi homoserin Nah dari homoserin ini setelah mengalami 4 tahap reaksi Maka akan berubah menjadi senyawa methionin Jadi homoserin akan berubah menjadi senyawa methionin Pada penjelasan sebelumnya homoserin bisa berubah juga menjadi senyawa serin Kalau pada reaksi ini homoserin akan berubah menjadi methionin Serin dapat menghemat dan menghentikan fungsi glisin Serin dapat disintasi di dalam tubuh dari 3 prekursor Yaitu 3 fosfoglicerat dengan bantuan enzim fosfoglicerat dehydrogenase Dan NAD membentuk 3 fosfopirupat Tahap selanjutnya adalah reaksi transfer gugus amin dari asam aminoglutamat Membentuk 3 fosfoserin Jadi kalau dari kasus ini kita perhatikan Sebagai donor NH3-nya adalah senyawa glutamat Jadi senyawa glutamat ini bisa berasal dari alfaktoglutarat Yang mengalami transaminasi Kemudian setelah itu senyawa NH4 yang berasal dari glutamat Ini didonorkan kembali ke 3 fosfoserin Sehingga membentuk senyawa asam aminoserin Ini adalah bagaimana reaksi pembentukan serin Jadi dengan demikian sebenarnya Senyawa yang paling strategis dalam proses pembentukan asam amino Asam amino dari bahan baku asam amino lain Adalah senyawa alfaktoglutarat Kemudian senyawa virufat Ini merupakan senyawa-senyawa dasar yang menjadi kerangka karbon Kalau alfaktoglutarat menjadi glutamat Kemudian dari glutamat bisa menjadi glutamin Nah dari glutamat dan glutamin ini dia bisa mentransfer Senyawa NH4 atau NH3 ke beberapa senyawa-senyawa yang lain Sehingga bisa terbentuk asam amino Jadi ini reaksi tadi yang saya jelaskan Bagaimana senyawa 3 fosfogliserat Bisa berubah menjadi senyawa serin Jadi 3 fosfogliserat Selanjutnya berubah menjadi 3 fosfopirufat Nah senyawa 3 fosfopirufat ini Akan menangkap NH4 yang didonorkan oleh glutamat Glutamat tadi akan berubah menjadi alfaktoglutarat Kemudian 3 fosfopirufat yang sudah menangkap NH4 dari glutamat Berubah menjadi 3 fosfoserin 3 fosfoserin berubah menjadi senyawa serin Inilah yang merupakan asam amino serin Berikutnya glisin Glisin ini dapat disintesis atau disintesa dari asam amino serin Jadi bahan bakunya adalah serin Di mana serin tadi kita sudah jelaskan Bahan bakunya adalah dari senyawa 3 fosfogliserat Dan 3 fosfopirufat Kemudian membentuk serin Serin selanjutnya bisa berubah menjadi senyawa glisin Enzim yang berperan Merubah serin menjadi glisin adalah serin hidroximetil transferase Jadi dari nama enzimnya saja Cukup bisa melihat reaksi apa yang terjadi Yaitu terjadinya penambahan hidroximetil Ke senyawa serin Membentuk senyawa glisin Kemudian gugus CH2 atau methyl Yang berasal dari glisin tadi Dari senyawa serin ditransfer ke THF atau tetrahidrofolat Kemudian senyawa tetrahidrofolat yang mendapatkan gugus metil Berubah menjadi N5, N10, metilen H4 folat Inilah bagaimana perubahan senyawa serin Berubah menjadi senyawa glisin Jadi tahap reaksinya adalah senyawa tetrahidrofolat Kemudian akan melepaskan senyawa H2O Membentuk senyawa N5, N10, metilen H4 folat Sementara proses perubahannya ini Dari senyawa tetrahidrofolat atau THF Membentuk N5, H10, metilen H4 folat Dalam rangka untuk menambahkan senyawa metil Ini adalah senyawa metil Jadi cuma senyawa ini saja Yang ditambahkan atau dikurangkan Dalam proses pembentukan senyawa serin dan glisin Jadi serin dan glisin ini bisa saling berubah Artinya serin berubah menjadi glisin Glisin juga bisa berubah menjadi serin Dengan sangat fleksibel Yaitu penambahan dan pengurangan senyawa metil Ada pun donor dan aseptor metilnya Ini berasal dari senyawa THF atau tetrahidrofolat Yang kemudian berubah menjadi N5, N4, metilen H4 folat Atau sebaliknya pada saat glisin akan berubah menjadi serin Maka senyawa N5, N10, metilen H4 folat Akan menangkap senyawa CH2 atau senyawa metil Berubah menjadi THF Sementara serin akan berubah menjadi glisin Nah itulah reaksi bagaimana serin berubah menjadi glisin Dan glisin berubah menjadi serin Nah bagaimana perubahan antara homocysteine menjadi metionin Jadi homocysteine masih memerlukan senyawa THF Tadi N5, metil THF berubah menjadi THF Artinya dari namanya saja reaksi-reaksi ini Hanya terjadi penambahan senyawa metil saja Dari homocysteine mengalami penambahan senyawa metil Menjadi metionin Sementara senyawa donor metil berasal dari N5, metil THF Yang kemudian berubah menjadi tetrahidrofolat Senyawa tadi menjadi tetrahidrofolat Nah itulah senyawa-senyawa penting Dari perubahan homocysteine menjadi asam amino metionin Nah itulah bahasan kita mengenai Bagaimana asam amino di dalam tubuh Itu disintesis dari bahan baku asam amino yang lain Kita sudah menjelaskan banyak sekali asam amino Yang cukup penting di dalam tubuh Dimana asam-asam amino itu disintesis dari bahan baku asam amino lain Atau bisa juga berasal dari bahan baku non-asam amino Artinya bisa berasal dari alfaktoglutarat Bisa berasal dari senyawa pirufat Dan senyawa-senyawa lain yang merupakan Senyawa antara di dalam siklus TCA Sementara kalau berasal dari senyawa non-asam amino Artinya memerlukan senyawa NH4 NH4 ini bisa berasal dari senyawa glutamat Bisa juga berasal dari glutamin Demikianlah video singkat kali ini Semoga bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton